Virgun jawab soal PA, wanita yang ditangkap bersamanya memakai narkoba. Musisi Virgun menjawab soal PA wanita yang ditangkap bersama ex-suami Inar Rusli ini. Mantan suami Inar Rusli, Virgun digerebek aparat sat narkoba Polaris Metro Jakarta Barat pada Kamis 20 Juni 2024 dini hari. Saat digerebek di salah satu indekos wilayah Jakarta Selatan, Virgun sedang bersama PA diduga mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Virgun dan juga PA menjalani tes urin dan pemeriksaan kesehatan di Bidokas Polaris Metro Jakarta Barat pada Jumat 21 Juni 2024 sore. Dari pantauan wartakota di lokasi, tampak mantan suami Inar Rusli itu keluar dengan didampingi oleh sejumlah anggota kepolisian. Virgun dan PA turun sekirap pukul 16 lewat 39 waktu Indonesia Barat dengan posisi tangan yang terikat Borgol. Saat menuju Bidokas itu, Virgun terlihat mengenakan pakaian serba hitam dari mulai topi, jaket, selana hingga sendal jepitnya. Selain itu, Virgun juga tampak mengenakan masker hijau. Kalau berada di hadapan awak media, Virgun tak mengeluarkan sepatah kata apapun. Sesekali ia menunduk, kemudian melepaskan pandangan matanya secara aca ke berbagai arah, seolah menghindari sorot kamera. Bersamaan dengan dia yang diboyong polisi ke Bidokas Polaris Metro Jakarta Barat, tampak pula seorang wanita berinisial PA yang juga tertangkap bersama Virgun di Indekos wilayah Ampera, Jakarta Selatan. Berbeda dengan Virgun yang menampilkan separuh wajahnya, PA tapak menenggelamkan wajahnya dengan jaket hudi berwarna hijau yang ia kenakan. PA juga memakai masker dan topi berwarna krem untuk menutupi seluruh wajahnya. Hanya tampak sebuah kalung emas yang menggantung di lehernya yang terlihat oleh awak media. Beberapa awak media sempat mencecar Virgun dan PA dengan sejumlah pertanyaan. Namun tidak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan pelantun surat cinta untuk Starla itu. Sehat dan masih untuk urinnya positif, narkotika. Kesehatan pasti kesehatan secara menyeluruh dari denyut nadinya, tensinya, paling tidak dia tidak dalam keadaan tertekan atau panik. Yang pertama seorang pria inisial PPP, pekerjaan musisi. Dan yang kedua adalah seorang bantuan atas nama PA. Yang kami dapatkan adalah narkotika jenis sabu. Untuk geraknya itu ada satu tip kecil, narkotika jenis sabu dan alatisar. Sementara dua orang tersebut sampai sekarang masih kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan terkait dari mana barang bukti tersebut didapatkan. Dan sekarang tim kami masih di lapangan untuk mengambangkan musisi. Lokasinya? Tersangka, ulangi, yang dua orang tersebut kami amankan di daerah Ampera, Jakarta Selatan. Apa? Pada tanggal 20 Juni jam 1 malam. Di rumah atau di? Di kos. Di kos milik BTP. Barang buktinya apa? Tadi sudah saya sampaikan barang buktinya. Sementara PA tidak bergeming sedikit pun, ia hanya diam dan mengikuti arahan petugas kepolisian yang memboyongnya masuk ke Bidokes untuk menjalani tes kesehatan. Diketahui Virgun dan juga PA masuk ke Bidokes sekira pukul 16 lewat 40 waktu Indonesia Barat. Tidak diketahui pasti pemeriksaan apa saja yang dilakukan polisi terhadapnya, namun pemeriksaan itu berlangsung sekira 20 menit. Saat kembali, Virgun tampak menenggelamkan kepalanya di balik hudi dan juga tampak menunduk dan menghindari pertanyaan dari awak media. Sebelum diketahui, Virgun ditangkap di sebuah indah kos wilayah Ampera, Jakarta Selatan pada Kamis 20 Juni 2024 dini hari. Kasat narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawini Panjiyoga mengungkap, Virgun ditangkap bersama seorang wanita di dalam kamar kosnya.